Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya dari Pusat Da'wah Muhammadiyah, Kota Surabaya, Jalan Uni nomor 9, akan menyampaikan beberapa materi yang terkait dengan bangga menjadi kader Muhammadiyah. Saya akan langsung share screen, Saudaraku. Kita masuk pada tema tentang bangga menjadi kader Muhammadiyah. Nah, mengapa kita bangga menjadi kader Muhammadiyah? Tentu yang pertama karena kesejarahan. Muhammadiyah bukan hanya sebuah identitas, tetapi sebuah panggilan hidup yang penuh makna. Kita ingat betul bagaimana Qiyaji Ahmad Dahlan itu membangun, mendirikan Muhammadiyah itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di masa itu yang masih bodoh, terbelakang, sakit-sakitan, dan terjajah. Maka Muhammadiyah didirikan sebagai panggilan hidup penuh makna, yakni melayani. Muhammadiyah telah berdiri dari lebih dari satu abad yang memiliki peran penting dalam membangun bangsa Indonesia. Melalui pendidikan, kita tahu berapa ratus perguruan tinggi, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan termasuk pendidikan anak usia dini. Kesehatan, di mana-mana menjamur rumah sakit Muhammadiyah, klinik-klinik Muhammadiyah, dan juga tempat dakwah. Berapa pusat dakwah di setiap kota pasti ada, di setiap kecamatan ada pusat dakwah, dan masjid-masjid yang bertebaran di seluruh Nusantara. Muhammadiyah, kepada kadernya bukan hanya menanamkan nilai spiritualitas, tetapi juga nilai tanggung jawab sosial, kemandirian, dan semangat pembaruan. Semangat tajrid selalu dibangun, didengungkan, disemangatkan untuk seluruh kader Muhammadiyah. Kita juga bangga, karena Muhammadiyah berkontribusi pada masyarakat, dengan semangat al-ma'um, membantu dengan barang yang berguna. Kadir Muhammadiyah diajarkan untuk peduli kepada sesam. Gerakan filantropi dan sosial yang dikembangkan Muhammadiyah. Tadi sudah disebutkan pendidikan, masakit, panti asuhan, tempat-tempat dakwah, itu semua adalah cermin semangat kebermanfaatan yang sangat luhur dan berdaya saing kelupa. Muhammadiyah juga mengedepankan moderasi dalam berislam. Mengajarkan bahwa islam diimplementasikan secara progresif, tanpa meninggalkan akar-akar syariatnya. Sebagai kader, kita merasa bangga dengan pemahaman islam yang inklusif dan modern. Yang mendorong kita untuk terus berpikir kritis dan inovatif tanpa melupakan akhlak dan moralitas. Kadir Muhammadiyah diajarkan untuk selalu bersikap fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di ranah akademik, sosial maupun profesional. Muhammadiyah mencetak generasi yang berintegritas, berdedikasi, dan memiliki kemampuan untuk memimpin masa depan yang berjiwa islam. Kadir Muhammadiyah selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Berusaha menjembatani kesenjangan sosial dan mempromosikan perdamaian. Kadir Muhammadiyah tidak hanya merasa bangga sebagai bagian dari organisasi keagamaan, tetapi juga merasa terpanggil untuk menjadi agen perubahan bagi bangsa dan negara. Kadir Muhammadiyah adalah sebuah kebanggaan besar yang lahir dari rasa tanggung jawab, kebersamaan, dan pengabdiat. Semangat islam berkemajuan mengarahkan kadir-kadirnya untuk selalu berinovasi dan berkontribusi demi kebaikan umat dan bangsa. Akhirnya, mari kita berpantun. Naik sekuter, jangan lupa berbegangan. Bertemu kawan, jangan lupa menyapa. Kadir itu bukanlah berpangku tangan. Selalu hidupnya berguna. Seluruh hidupnya selalu berguna. Bantun yang kedua, bunga mawar daunnya lebat batang berduri. Di tiang besi tumbuh beberapa gulmah. Mencetak kadir hebat tidak bisa sendiri. Berkolaborasi kita wujudkan kadir utama. Bunga melati daunnya hijau dan lebat. Sebagian dahannya merambat di kawal. Jangan berhenti berbuat untuk umat. Semoga Allah meridai apa yang kita perbuat. Bunga telasih daunnya lebat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Pusat Da'wah Muhammadiyah Rota Surabaya. Semoga bermanfaat. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.